Terima kasih. 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 Ia berperan sebagai Prita, dia adalah anak kos ibunya Dika Dia seorang yang pendiam, suka menutupi kekurangannya dan dia kurang percaya diri Yang ke tujuh belas ada Neneng Bulandari Dia berperan sebagai Endah, dia seorang anak kos ibunya Dika Dia adalah orang Sunda yang kuliah di Jakarta Dia pintar tapi dia insecure dengan teman-temannya Yang ke delapan belas ada Dia Permatasari Ia berperan sebagai Nora, dia adalah sahabat mamanya Rara Dia adalah orang yang rame, cerewet dan suka ngatang-ngatain orang Yang ke sembilan belas ada Wanda Hamidah Ia berperan sebagai Magda, dia adalah sahabat mamanya Rara Dia adalah orang yang cuek, acuh tak acuh Yang ke dua puluh ada Olga Lidia Dia berperan sebagai Monik, dia adalah sahabat dari mamanya Rara Dia adalah mantan model, dia orang yang suka arisan dengan mamanya Rara dan suka mengatang-ngatain orang Yang ke dua puluh satu ada Tuti Kirana Dia berperan sebagai Melinda, dia adalah mamanya Kelvin Dia adalah wanita yang sangat disiplin waktu dan pintar dalam berkarir Yang ke dua puluh dua ada Asri Velas Ia berperan sebagai Siska Dia adalah warga di sekolah Lentera Dia adalah orang yang sangat percaya dengan CEO dan penyayang Yang ke dua puluh tiga ada Hus yang berperan sebagai Ali Deni Gintong yang berperan sebagai Heru Dan Muhammad Rizal Hamidi yang berperan sebagai Heri Mereka adalah preman di dalam film Imporfect Mereka adalah orang yang sangat ceroboh, penggoda, pemalas, dan kecak Yang ke dua puluh empat ada Yusuf Oskar yang berperan sebagai Edo Muhammad Fahirel Halif Ramadan yang berperan sebagai Gugun Dan Sky Tierra Solana yang berperan sebagai Fina Mereka adalah murid di sekolah Lentera Mereka adalah murid-murid yang sangat rajin Latar tempat dalam film Imporfect Yang pertama, rumah Rara Tempat Rara dan keluarganya tinggal Kedua, sekolah Lentera Rara dan Tika mengajari anak-anak yang butuh sekolah karena ekonomi di sekolah Lentera Yang ketiga, kantor Ketika dewasa Rara bekerja sebagai manajer riset Dari sebuah perusahaan kosmetik Melati Yang keempat, tempat gym Ketika Rara berusaha untuk merubah penampilan salah satunya dengan rutin berolahraga di tempat gym Yang kelima, rumah Dika Tempat di mana Dika dan ibunya tinggal Yang keenam, kos-kosan Tempat yang ditinggal oleh empat geng kosan Yang ketujuh, rumah keluarga Teddy Ditunjukkan pada adegan ketika salah satu anggota keluarga Teddy meninggal Yang keelapan, studio foto Dika Dika bekerja sebagai fotografer dan memiliki studio foto Latar waktu dalam film Imporfect Yang pertama, pagi hari Ketika Rara bekerja Kedua, siang hari Saat Rara dan teman-temannya istirahat makan siang di kantor Yang ketiga, sore hari Ketika matahari terbenam Dan saat itu Rara baru saja menemani Dika bekerja Yang keempat, malam hari Ketika anak-anak sekolah lentera ketiduran karena menunggu Rara Yang tak kunjung datang untuk memberi kejutan ulang tahun Latar suasana dalam film Imporfect Yang pertama, bahagia ketika Rara bermain bersama ayahnya Ketika Rara bisa menyelesaikan proyek kerja dan berjamai dengan Dika Yang kedua, sedih ketika ayah Rara meninggal Yang ketiga, galau ketika Rara dibully dalam bentuk bodi shaming Yang keempat, haru ketika mamanya Rara menceritakan kembali bagaimana sulitnya kehidupan mamanya Saat sebelumnya dan ketika melahirkan Rara dengan penuh susah payah Yang kelima, kecewa ketika Dika melihat perilaku Rara yang berubah menjadi egois Surut pandang atau point of view Surut pandang yang digunakan dalam novel Imporfect adalah surut pandang orang pertama Lebih tepatnya, surut pandang saya penulis sendiri, Meira Gaya bahasa Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Imporfect diantaranya adalah Satu, personifikasi Hal ini dibuktikan pada kutipan kalimat Jadi, komen itu tidak akan kutelan bulat-bulat Tapi akan kupakai sebagai alat untuk membuatku menjadi orang yang lebih kuat lagi Yang kedua, simile Hal ini dibuktikan pada kutipan kalimat Perut kayak masih berisi bayi, jijik banget lihatnya Yang ketiga, hiperbola Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan kalimat Adalah sampai depresi, bahkan menyakiti diri sendiri Karena merasa terlalu jelek untuk dicentai Yang keempat, ironi Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan kalimat Saat temanku memberi komentar Ambil lagi ya, Mi Sambil menunjuk ke arah perbuahku yang memang masih buncit Dia tahu betul, aku sedang tidak hamil Yang kelima, alegori Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan kalimat Rang itu seperti mempunyai tombol ajaib Yang membuat kita senang, sedih, bangga, terlupa, dan lain sebagainya Yang keenam, klimas Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan kalimat Buat karena semakin lama Dan sakaca matanya semakin tebal Dan berat untuk dipakai Juga berat secara bawah sosial Yang ketujuh, koreksio Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan kalimat Namanya Aldi, tentu bukan nomor sebenarnya Yang ke delapan, retorika Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan kalimat Kalau mereka saja seperti itu, kenapa kita harus sakit hati? Amanat film imperfect Amanat pertama Saat bertemu orang lain, cari pembahasan lain selain berkomentar tentang fisiknya Contohnya, ketika bertemu dengan teman lama Jangan ucapkan, halo apa kabar? Bundutan ya sekarang Tapi, ubah dengan, halo apa kabar? Sibuk apa nih sekarang? Amanat yang kedua Bijak dalam memilih kalimat canda Contohnya dapat dilihat pada cipan kutipan Wih, pukul lagi ya Rak, inget lemak Eh, tapi gak apa-apa deh Nutrisi buat ibu hamil Meskipun sebatas bercanda Terkadang omongan yang menyinggung fisik seseorang bisa melukai hatinya Alangkah lebih baik, jika sebelum melontarkan kalimat kepada orang lain Terlebih dahulu kita resapi Apakah kalimat tersebut penyakitkan? Karena bisa jadi, bukan orang lain yang bapak Namun diri sendiri yang kurang bekas Amanat yang ketiga Cantik, tidak pakai standar Film imperfect mengajarkan untuk menerima diri apa adanya Bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Tuhan Karena cantik, tidak pakai standar Amanat yang keempat Setiap orang memiliki masalah masing-masing People have their own struggle Merupakan ungkapan yang tepat untuk mengajarkan setiap orang Selalu bersyukur terhadap apapun keadaannya Ya, karena setiap orang tidak bisa tahu dengan pasti Tentang apa yang menjadi masalah bagi orang lain Amanat yang kelima Peluku untuk pelikmu Peluku untuk pelikmu merupakan judul lagu yang dibawakan oleh Fiersa Besari Untuk mengisi soundtrack, film imperfect, karir, cinta, dan timbangan Selain suara merdu Fiersa, lagu ini kian istimewa karena memiliki makna yang dalam Ya, terkadang pelukan seseorang dapat meredakan masalah pelik yang tengah dihadapi Amanat yang keenam Semua kebahagiaan, waktu, dan harga diri tidak bisa diganti dengan uang Hidup di dunia memang butuh uang untuk mengangkapi kebutuhan dunia Tapi bukan berarti semuanya bisa dibeli dengan uang Padahal hal tersebut berharga Seperti kebahagiaan, waktu, dan harga diri Yang ketujuh Kita bisa mengejar semua yang kita inginkan, yang kita mau Tapi ingat, kita bisa kehilangan semua yang sudah kita mimpi Setiap orang pasti punya mimpi masing-masing Dan ketika mimpi itu terwujud Kadang kita tuh lupa apa itu bersyukur Sehingga hanya sekedar mengejar mimpi untuk mencari kesenangan gelapka Dan melupakan pencapaian yang sudah didapat sebelumnya Seakan semuanya tua sia-sia dan hanya menjadi kenangan gelapka Yang ke delapan Buanglah sampah pada tempatnya Di dalam film Imperfect ada suatu adegan Dimana keadaan hibungan di suatu perkambungan begitu kumuh Karena banyaknya timbunan sampah Sehingga orang otomatis akan berpikir itu merupakan tempat sampah Bukan lagi perkambungan Akan tetapi sebenarnya kita dapat mengambil hikmah dari adegan tersebut Kita diharapkan peduli akan lingkungan sekitar kita Ketika buang sampah ya harus di tempat sampah Ketika ada sampah berserakan Kita mengajak orang di sekitar kita Untuk peduli dengan cara membersihkannya Perlu diingat Bunyi tempat tinggal kita bisa rusak karena ulah manusianya sendiri Jadi, yuk peduli terhadap perusahaan lingkungan Terutama akibat sampah Yang kesembilan Kunci kesuksesan adalah jangan takut beramal Kadang ada orang yang takut beramal karena takut hartanya berkurang Tapi sering membelanjakan uangnya untuk kepentingan duniawi sesaat Hal inilah yang terkadang membuat manusia menjadi serakah Karena bekerja sesungguhnya bukan hanya untuk pencapaian duniawi Tetapi juga untuk beribadah Salah satunya dengan beramal Yang kesepuluh Jangan mencintai orang karena kelebihannya saja Tapi juga harus mencintai kekurangan yang dimilikinya Setiap orang punya kelebihan dan kelemahan Tidak ada orang yang terlahir secara sempurna seutumnya Karena ketidaksempurnaan Bercipta akan bisa saling melakukan Imperfect adalah sebuah film yang diadaptasi dari buku berjudul serupa Karya Mera Anastasia Ide dalam buku tersebut kemudian dituangkan dalam film berjudul Imperfect Karir Cinta dan Timbangan Yang digarap oleh Erner Pakasa, suami sang penulis buku Imperfect berawal dari rasa insecure Mera Anastasia Yang kerap kali diajak karena memiliki bentuk tubuh yang tidak sesuai Dengan tubuh ideal yang dianut oleh masyarakat Terlebih lagi sosoknya yang merupakan istri publik figur Menambah banyaknya netizen yang meritik Awalnya, kritik ini membuat Mera shock, bercampur sedih Namun lama-lama ia berpikir Mengubah fisik untuk memenuhi harapan netizen Tak akan ada habisnya Akhirnya, Mera memutuskan untuk bangkit dari keterburukan Dengan mencurahkan segala pengalaman body shamingnya Melalui buku yang akhirnya jadikan film Alasan kenapa Imperfect diadaptasi menjadi sebuah film Mera menjawab bahwa isu yang diangkat di sini Memang seharusnya sudah segera diseberluaskan Menurut Mera, film adalah suatu medium Yang bisa diterima untuk menyampaikan pesan semacam ini Ketimbang seminar yang akan lebih mudah dilupakan oleh pesertanya Mera juga menyebutkan bahwa di dalam film ini nanti Ceritanya bukan tentang dia Berbeda dengan bukunya yang bersekisah tentang dirinya sendiri Namun, pesan yang akan disampaikan baik lewat film maupun buku Mera sama-sama bersuara tentang body shaming Yang kini semangin marak terjadi Mera Anastasia lahir di kota Pematang Siantar, Sumatra Utara Pada tanggal 29 April 1983 Meira merupakan anak bungsu dan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga Ia tumbuh dan besar di Bandung Dimana ia pernah tinggal di rumah yang masih dekat dengan sawah Meira merupakan lulusan SMA Negeri 2 Bandung Dan melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi Yang juga berada di daerah Bandung Yaitu Universitas Katolik Parahyangan Setelah menikah dengan Ernest Prakasa Dan dikaruniai anak bernama Sky Tierra Solana dan Snow Auror Arashi Meira sepenuhnya menjadi seorang ibu dan istri Tetapi ketika anak-anaknya sudah tumbuh besar Meira mulai mengikuti jejak suami Ia mulai menjajal menjadi penulis skenario di film Susah Sinyal Menjadi co-director dan menjadi penulis buku Karirnya sebagai penulis buku dengan judul Imperfect A Journey to Self-Acceptance tahun 2018 Buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama itu merupakan buku pertama yang ditulis Meira Buku tersebut berisi tentang pengalamannya sebagai seorang istri komedian Dan juga merangkap sebagai sutradara itu Dalam buku tersebut, Meira juga menceritakan pengalamannya bisa bangkit dari keterpurukan dan berdamai dengan diri sendiri Buku Imperfect yang pengerjaannya selama 6 bulan itu Mampu membawa seorang Meira sukses Ia juga mengagumi sosok Dewi Lestari dan Ika Natasa sebagai penulis fiksi Setelah itu, karirnya sebagai penulis skenario dan co-director Diawali dengan film Cek Toko Sebelah tahun 2016 sebagai pengembang cerita Dan Susah Sinyal tahun 2017 sebagai co-writer Lalu berlanjut dalam film Millie & Mamet Ini bukan cinta dan rangga Dan Imperfect karir cinta dan timbangan Bukan hanya sebagai penulis, tetapi juga sebagai co-director Karirnya sebagai aktor, ia juga ikut berperan dalam beberapa film Di antaranya, film The Underdogs tahun 2017 Berperan sebagai panitia festival Susah Sinyal berperan sebagai ibunya Mila Dan Imperfect karir cinta dan timbangan Berperan sebagai klien Salonetti Karya-karya Meira yang luar biasa membuat ia mendapatkan beberapa penghargaan Di antaranya, tahun 2018 Ia mendapatkan penghargaan Indonesian Box Office Movie Awards Kategori penulis skenario terbaik dalam film Susah Sinyal Kemudian, dalam penghargaan Piala Maya Ia memenangkan kategori penulisan skenario adaptasi terpilih Dalam film Imperfect karir cinta dan timbangan tahun 2019 Dan pada tahun 2020, ia bermain dalam sebuah mini situasi komedi Yang dibuat sendiri oleh suaminya Yaitu Ernest Prakasa dengan judul Keluarga Ngenes Kondisi Masyarakat Berdasarkan informasi yang ada, Meira Anastasia tinggal di lingkungan masyarakat Dengan berbagai pandangan yang beragam Ada masyarakat yang berpandangan bahwa perempuan harus pisau masak Perempuan harus cantik, pandai dandan, dan lain sebagainya Hal ini kerap kali membuat Meira menjadi bahan bulian netizen Indonesia Karena dinilai tidak cantik oleh mereka Unsur Psikologi Terkadang seseorang tidak memikirkan akibat dari perkataannya Contohnya seperti yang dialami oleh Meira sang penulis Meira pernah di komen pada media sosialnya Ternyata orang ganteng belum tentu istrinya cantik Meira pun menjadi merasa insecure dan menciptakan buku berjudul Imperfect A Journey to Self-Acceptance Yang akhirnya diangkat menjadi sebuah film berjudul sama Imperfect Karir, Cinta, dan Timbangan oleh Ernest suaminya sendiri Nilai Sosial Di dalam film ini nilai sosialnya adalah Kasih sayang dan kepedulian merupakan salah satu hal Yang sangat dibutuhkan oleh manusia Terutama oleh seorang anak Mungkin terkadang kita menganggap orang tua kita tidak menyanyi Karena sering dimarahi oleh orang tua Akan tetapi, sebenarnya itulah cara orang tua untuk peduli Memberikan kasih sayang pada anaknya Yang kedua, membuat sebuah keputusan bersama Sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan bersama Hal ini ditunjukkan dalam rapat antara Calvin dengan Rara dan kawan-kawannya Untuk memajukan perusahaan kecantikan Malati Yang terakhir, gotong royong antar sesama sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah Hal ini ditunjukkan saat Dika menyiapkan kejutan ulang tahun Rara Dengan murid-murid sekolah Lentera Nilai Moral Yang pertama, sikap puus yang menjadi bereman Yang kedua, setiap anak kos yang saling menghormati dan menghargai perbedaan Entah itu ras, agama, fisik Yang ketiga, Dika yang mengingatkan Teddy untuk membuang sampah pada tempatnya Yang keempat, Dika mengucapkan rasa terima kasih kepada Teddy Karena telah menolong Dika untuk mencarikan pekerjaan tambahan Agar bisa melunasi hutang yang dimiliki oleh ibunya Nilai Agama George mengajak para festnya untuk sering-sering beramal Dan mengingatkan bahwa kita di dunia ini hanya sementara Kita harus sering-sering beramal guys Kita harus ingat bahwa di dunia ini kita tuh Kita co-exist dan work hard and stay humble Nilai budaya Percakapan antara indah yang berasal dari Sunda Mengajari bahasa daerahnya Penggunaan kata meren Kepada Maria yang berasal dari Indonesia di work Dengan ciri khas masing-masing Meren Maria Meren teh artinya mungkin Nilai ekonomi yang terdapat pada film Imperfect adalah Sebuah kasih sayang tidak dapat dibayar dengan uang Ketika seseorang sedang terpuruk karena masalah ekonomi Bukan berarti dia kehilangan harga dirinya Nilai pendidikan yang terdapat pada film Imperfect adalah Pendidikan dibutuhkan oleh semua orang Tapi terkadang banyak anak terhalang karena ekonomi Hal tersebut terlihat di saat Rara dan Dika mengajar anak-anak kurang mampu di sekolah Lentera Maka dari itu Kita sebagai anak muda diharapkan bisa ikut membantu anak-anak tersebut Jangan menilai rendahnya tempat kita mencari maupun bagi ilmu Karena ilmu itu bisa berguna bukan karena tempatnya Tetapi karena kita yang bisa menjadikannya ilmu itu berguna Nilai kesehatan yang terdapat pada film Imperfect yaitu Pentingnya menjaga kesehatan terutama dalam mengatur pola makan Alangkah baiknya kita makan makanan secara seimbang Hal ini terlihat ketika Rara diet berlebihan Yang akhirnya Rara pun pingsan saat bekerja di kantornya Yang kedua adalah kebiasaan buruk dari Rara ketika makan coklat Coklat tentu saja manis yang artinya mengandung glukosa yang cukup tinggi Bila dimakan secara berlebih dan berasal berburuk bagi kesehatan Maka dari itu dapat disimbolkan bahwa ketika makan Kita harus makan makanan yang bergisi dan seimbang Seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral Menurut saya, kelebihan film ini sangat banyak Yang pertama, penuh dengan kuas motivasi kepada kaum perempuan khususnya Agar lebih percaya diri menghadapi perkataan orang lain mengenai tubuhnya Karena melihat realitas sekarang ini Masyarakat menjadikan fisik perempuan sebagai objek lelucon Penilaian baik buruknya dan layak tidaknya Film ini memberikan gambaran luas mengenai cara menerima fisik kita Bagaimanapun keadaannya dan memberikan pesan bahwa tidak selamanya menjadi cantik Berdasarkan standarisasi masyarakat itu Memberikan jaminan kebahagiaan seseorang Yang kedua, pemilihan lokasi syuting yang menampilkan tempat anak jalanan Menampar penonton agar lebih bersyukur dan menjadi manusia yang peduli dengan lingkungan sosial Yang ketiga, film ini sangat menghibur karena sang sutradara Menyisipkan komedi di beberapa adegan sehingga penonton tidak mudah jenuh Yang terakhir, semua pemeran melakukan acting dengan totalitas Terutama Rara yang rela untuk menaikkan berat tubuhnya sebanyak 10 kg Agar penampilannya terlihat natural Pembawaan dialog pun disampaikan dengan baik oleh para pemeran Sehingga pesan, emosi, dan bobot yang ada pada adegan tersampaikan dengan baik pula Intinya, sinematografi, editing, tata suara, desain produksi, dan workbook Semuanya bekerja dengan maksimal dan memberikan yang terbaik dalam film ini Renata musik pun perlu diapresiasi karena memilih lagu-lagu latar yang sesuai dengan mood film Untuk kekurangan, menurut saya terdapat pada sebagian perkataan penghuni kos rumah Dika Yang kurang enak didengar Meski tujuannya untuk mengundang gelap tawa penonton Tetapi tetap saja tidak etis mengingat penonton masih ada yang di bawah umur Selain itu, dibalik sisi film ini Ada adegan yang tidak enak terlihat Yaitu teman kantor Rara yang mengajak minum wine hingga mabuk untuk bersenang-senang Dan ada juga adegan berkelahi antara Dika dan Bremen di dekat rumahnya Yang kurang pantas ditampilkan di film ini Nah, itu tadi analisis dari kami tentang film Emperfect Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih